Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR Tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Dalam hal ini, aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai. Sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai. Sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang. Kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 di mana anggarannya untuk membayar THR dialokasikan melalui 1. Untuk ASN pusat yang bekerja di Kementerian Lembaga, alokasi anggarannya adalah Rp10,3 triliun, yaitu untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing-masing Kementerian dan Lembaga, termasuk TNI dan Polri. Untuk ASN daerah atau aparatur negara daerah, anggarannya berasal dari dana alokasi umum, yaitu sekitar Rp15 triliun, ini untuk ASN daerah, baik PNS daerah maupun PPPK. Sedangkan anggaran untuk THR pensiunan itu berasal dari kos pendara umum negara, yaitu sebesar Rp9 triliun. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 dari Hari Idul Fitri. Nah, dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis, sampai dengan sebelum Hari Raya terjadi, THR tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Tentu kita berharap, ini tetap bisa dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.